Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam acara Embun Pagi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita Mengangkat muka kepada Tuhan itu sangat diperlukan Pendeta Daniel Harry Presto akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Salam selamat pagi saudara-saudara Renungan Embun Pagi hari ini terambil dari Lukas 21 ayat 28 yang berkata Apabila semuanya itu mulai terjadi Bangkitlah dan angkatlah muka Sebab penyelamatanmu sudah dekat Saudara-saudara Ajaran Tuhan Yesus tentang kedatangan anak manusia Dalam bahasa Alkitab disebutnya sekarang telur Kedatangan Kristus yang kedua kali tidak dapat dibicatkan Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga Sebab Tuhan Yesus akan mengungkapkan keilahiannya kepada dunia ini Dari masa ke masa Kita semuanya sebagai murid-murid Tuhan diminta Untuk tetap setia kepada Allah Dan berjaga-jaga agar kita selalu ingat Terhadap perintah-perintah Tuhan Contohnya Seperti pada zaman Nuh dalam peristiwa Airba Dan pada waktu Allah menghukum dan menjungkirbaikan Sodom dan Gomorrah Sebelumnya sudah diberitahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi Dan setiap pemberitahuan tentang peristiwa serta hukuman Yang diberikan oleh Allah Mempunyai berbagai tujuan Satu Untuk menyiapkan hati dan kewaspadaan Para muridnya agar tidak kaget ketika hal itu terjadi Kedua Agar kita memandang penderitaan sebagai sekarana penelitian Apakah mereka merupakan domba atau kamik Gandum atau ilala Murid sejati atau sekedar pengikut biasa Tiga Agar mereka Tetap setia dan dengar jenaran kepada Tuhan Saudara-saudara jadilah murid yang sejati Yang tekun melakukan akan firman alat Sebagaimana tema bun pagi hari ini Angkatlah mutat Tema ini mengingatkan Agar kita selalu memandang dan memperhatikan nasihat Tuhan Dan agar kita tetap selamat Menghadapi pandemi yang kapan akan berakhir Sehingga Kelap Kita selamat dan dijauhkan dari rintangan dan malapetaka Lukas 21 ayat 18 berkata Tetaplah setia Karena tidak Sehelepon dari rambut kepalamu Akan hilang Dan Tuhan akan menganugerahi kita semua dengan makbota kehidupan Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Untuk yang sudah boleh memberikan dan menaburkan firmanmu Untuk kesejaran hidup kami Biarkan Tuhan Lewat tempun pagi ini Kami boleh menapati Hidup Di hari-hari Yang Tuhan berikan Penuh keberkataan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih